Intro Tim seleksi calon sekretaris daerah provinsi Sulsel mengumumkan tiga besar nama calon pemilik Eslon 1 di Sulawesi Selatan Ketua tim seleksi calon Sekerov Sulsel, Profesor Murtir Jedawi dalam keterangan Persia di gedung Common Center Lantai 4, gedung utama kantor gubernur Jalan Urib Sumaharjo pada Senin 13 Maret menyampaikan dengan dasar keputusan gubernur tentang pembentukan panitia seleksi Pansel sudah melakukan tahapan seleksi secara persyaratan terdaftar 14 peserta yang terregistrasi selanjutnya tim sel pun telah melakukan rapat dari 14 orang terdapat 4 orang yang tidak lolos tahap administratif peserta seleksi terbuka Menurut Profesor Murtir yang juga Direktur IPDN Kampus Sulsel ada 4 parameter penilaian yakni tes asesmen rekam jejak yang tidak bisa diubah penilaian terhadap makalah dari hasil penilaian 5 pansel digabung jadi satu lahirlah satu kebulatan nilai dan hasilnya tiga besar calon Sekerov memunculkan tiga nama yakni Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kapus Litbang Makassarlan Andi Taufik dengan nilai 92,49 Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Sulsel Muhammad Iqbal S. Suhaib 89,91 dan Kades Kependudukan dan Catatan Sipil Sukarniati Kondolele 89,95 Hasil penilaian dari asesmen tes, penulisan makalah, wawancara, dan rekam jejak yang telah diputuskan oleh rapat pleno yang dihadiri semua peserta yaitu Bapak Komisi Jenderal Polisi Tomsi Tauhir, Profesor Erwang, Profesor Wahyu, Profesor Amaruddin, dan kami Murtin Jedawik sebagai anggota dan juga Ketua Pansel telah menyepakati dengan data yang ada maka kurutan pertama adalah Dr. Andi Taufik kurutan kedua adalah Dr. Muhammad Iqbal dan kurutan ketiga adalah Ibu Kurniati Kondolele yang tertandatangani oleh para Pansel dan resmi penilaian itu akumulasi dari asesmen tes penulisan makalah, rekam jejak, dan wawancara dari tiga nama besar tersebut tim akan menyerahkan ke Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk selanjutnya akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dipilih satu nama sebagai Sekretaris Provinsi Definitif Hairuddin Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan